assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman teman ini ada satu unit tv toshiba lcd toshiba 32 inci dari keterangan pemiliknya ini katanya kena petir ya jadi pada saat kita colokkan sama sekali tidak ada yang menyala baik itu lampu indikator maupun layar tv nya oke langsung kita bongkar oke bagian dalamnya seperti ini ini setelah tv kita bongkar ya ini rangkaian mainboard nya ini power supply nya tadi ini tv toshiba dengan model 32 av 600 e jadi karena kerusakannya ini mati total dari keterangan yang punya katanya kena petir jadi kita fokus ke area power supply dulu ya teman teman kita fokus kesini kita akan perhatikan beberapa komponen kemudian ini resistor nya sepertinya kebakar ya ini biasanya kalau resistor kebakar seperti ini kemungkinan ada komponen yang short atau coslet langsung saja ya kita buka dulu untuk power supply ini oke teman teman kita akan fokus untuk memeriksa rangkaian power supply ini kelihatan untuk resistor ini terbakar ya tapi teman teman ini tidak cukup hanya dengan mengganti resistor yang kebakar ya kita harus melakukan pengetesan beberapa pengetesan termasuk untuk skring ini ini ada skring ya skring nya kita tes juga untuk beberapa dioda ini dioda bridge kemudian yang terutama ini ini IC untuk switching ya biasanya kalau resistor nya kebakar seperti ini biasanya itu disebabkan oleh switching yang short ya kita coba saja ini untuk resistor nya saya potong saja teman teman ini kan sudah jelas rusak nih nanti kita ganti hangus ya teman teman oke saya mulai dari sini dari skring ya kita tes mutimeter kita posisikan pada posisi buzzer kita tes dulu oke sudah bunyi ya pertama kita tes untuk skring ini skring nya masih oke selanjutnya untuk dioda saya cek dioda dioda ini kita bisa tes di posisi buzzer bisa tes di posisi dioda juga kalau misalnya kita tes di posisi buzzer itu kita tes untuk shot atau tidak seperti ini ini kalau bunyi berarti dia shot ya tidak bunyi tapi kalau misalnya kita tes di posisi dioda ini kita tes di posisi dioda ini kita tes apakah diodanya putus atau tidak oke jadi kita tes satu persatu ya untuk dioda yang ini ada nilai kemudian kalau pindah kesini ada nilai juga sama kita pindah kesini ada nilai juga pindah kesini ada nilai juga ya tapi kalau misalnya kita balik seperti ini ini gak ada nilai gak ada nilai juga gak ada nilai kalau kesini gak ada nilai juga ini oke nah selanjutnya yang di atas ini kita tes ada nilai ini ada juga kita balik kesini ada juga ada juga kalau misal kita balik oke gak ada gak ada gak ada oke dioda normal ya selanjutnya untuk ini MTC ya ini berupa resistor juga sebenarnya teman-teman tapi dia resistornya nilai resistornya ini berubah sesuai suhu ya kita bawa ke posisi besar saja oke ada juga normal kemudian kita tes disini di kaki IC switching yang tadi ini IC yang ini tadi ya teman-teman nah kita tes di kaki plus dan minusnya disini dan disini nah itu dia teman-teman ya IC ini closed jadi inilah yang menyebabkan resistor tadi terbakar ya resistor ini tadi terbakar jadi disini saya menemukan dua buah komponen yang rusak IC ini dan resistor yang terbakar tadi dan untuk dioda-dioda ini teman-teman kita harus periksa juga ya ini ada beberapa dioda kita cek dengan seksama karena kalau misalnya kita tidak lakukan pengecekan dengan seksama maka itu akan berbahaya ya nanti kalau misalnya kita pasang komponen yang baru bisa meledak lagi bisa cosplay lagi jadi ya tidak apa-apa kita lakukan pengetesan dulu pada komponen-komponen ini oke semuanya normal ya terutama untuk dioda oke semua normal ini ada satu resistor lagi 100 kg kita tes juga posisi resistor oke normal ya 99 kg kita akan mencoba teman-teman ya untuk mengganti resistor ini dan IC nya dan akan kita lihat nanti apakah TV ini hanya bermasalah di IC switching dan resistor ini atau masih ada masalah yang lainnya kalau ini tadi untuk nilai resistornya ini 0,01 ya warna coklat hitam emas coklat hitam emas emas ya oke kita ganti oke IC nya sudah kita lepas IC regulator dengan kode MIP2F2 kita akan ganti ya kita akan ganti ya saya ada stok untuk IC nya yang ini MIP2F2 untuk resistor nya yang ini tadi yang ini tadi saya akan ganti dengan resistor 1 ohm ini cabutan ya coklat hitam emas saya pasang teman-teman saya pasang teman-teman ini apakah ada yang shot untuk dioda harus kita cek juga ya bagian sekundernya teman-teman ini termasuk ini dioda oke saya cek dulu kita cek kita cek menggunakan cm saja posisi basar saja teman-teman untuk lebih cepatnya kita tes di posisi basar langsung saja di kaki positif dan negatif seperti ini positif dan negatif kita cek belco jadi dioda bisa kita tes juga oke semuanya normal ya memang sepertinya ada nilai tapi lama-kelamaan ini ini hilang nilainya nah itu artinya semua dioda normal ya di bagian sekundar aman nah ini oke aman juga oke aman setelah kita pastikan semuanya aman sekarang boleh kita tes ya kita tes apakah ini sudah bisa mengeluarkan tegangan sudah bisa menyala TV nya atau masih ada masalah oke langsung saya coba ya teman-teman langsung kita colokkan TV nya bismillahirrahmanirrahim oke TV sudah saya colokkan saya coba tekan tombol power oh sudah ada teman-teman ya sudah ada bunyi nah itu dia kita intip apakah TV ini sudah bisa menyala dengan normal oke sudah ada blue bag ya itu tampilan biru ini hanya dengan mengganti IC regulator dan dengan resistor satu buah resistor TV ini sudah bisa kembali menyala nanti akan kita rapikan dan akan kita tes menggunakan antena oke oke teman-teman TV sudah normal ya sudah ada gambar tadi kita mengganti IC regulator dengan kode MIP2F2 ini ada tujuh kaki ya tujuh kaki seperti ini ini short karena IC nya short maka menyebabkan resistor yang terhubung ke kaki IC ini terbakar jadi kita ganti IC nya dan resistor nya maka TV sudah bisa normal memang TV tipe seperti ini sangat sering terjadi kerusakan di IC nya dan resistor nya yang terbakar ya saya sudah beberapa kali menjumpai TV tipe seperti ini rusak di IC nya saja kita mengganti IC maka TV sudah bisa normal oke saya rasa cukup dulu video kali ini semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh